Hey everybody, welcome back again to Drum Talks dan topik kali ini adalah hubungan antara Jill Valentine dan Carlos Oliveira sebelum masuk ke dalam pembahasannya, aku mau berterima kasih dulu kepada Rana David Rizad Toyano Lanimatronic dan juga Saput Ririni yang sudah merequest untuk Drum Talks kali ini nah kita mulai dulu ya dengan istilah khusus dari hubungan antara Jill Valentine dan Carlos Oliveira dimana istilah khususnya ini adalah Valleveira Valleveira ini sendiri diambil dari nama belakang mereka berdua yaitu Valle dari Valentine dan Veira dari Oliveira status hubungan mereka berdua ini adalah Elias atau Budding Friendship yang bisa diartikan sebagai partner atau bisa juga dibilang sebagai teman yang sangat akrab gitu ya untuk info aja ya bahwa Jill Valentine ini ternyata memang berumur 3 tahun lebih tua dari Carlos Oliveira mereka berdua ini hanya bertemu di satu seri Resident Evil saja yaitu Resident Evil 3 dan mereka juga bertemu di Raccoon City dengan status yang memang bisa dibilang sangat berbeda ya dimana Jill ini bekerja untuk Stars sedangkan Carlos ini bekerja untuk Umbrella itu kan dua organisasi yang memang bermusuhan gitu pertemuan pertama mereka ini ada tiga versi yaitu menurut Resident Evil 3 Nemesis itu Jill menemukan Carlos yang waktu itu memang tidak sadarkan diri menurut Umbrella Chronicles, Carlos ini membantu Jill saat dia dikepung oleh para zombie sedangkan menurut Resident Evil 3 Remake, Carlos membantu Jill yang waktu itu memang sedang diserang oleh Nemesis nah makanya dari sana kita akan mengambil ya momen kebersamaan mereka berdua ini dari ketiga game tersebut yaitu Resident Evil 3 Nemesis yang original yang memang dirilis pada tahun 1999 yang kedua adalah dari Resident Evil Umbrella Chronicles yang bagian Raccoon's Destruction yang memang disana juga menceritakan tentang Resident Evil 3 juga dan ini dirilis pada tahun 2007 dan tentunya yang terakhir adalah Resident Evil 3 Remake yang dirilis pada tahun 2020 nah kita mulai dulu dengan game Resident Evil 3 Nemesis dimana aku menemukan ada 11 momen kebersamaan ya antara mereka berdua tentunya yang pertama Carlos ini sangat senang ya bertemu dengan Jill saat memang pertama kali ditemukan jadi bangun-bangun dia sudah melihat satu perempuan yang cantik gitu ya dan yang kedua Carlos meyakinkan Nikolai bahwa mereka memang perlu bantuan dari Jill yang ketiga Jill ini senang ya melihat Carlos yang ternyata masih hidup setelah memang mereka ini terpencar yang keempat Jill menampar Carlos yang waktu itu sudah putus asa tentunya tamparan ini untuk memberikannya harapan lagi gitu yang kelima Carlos ini membantu Jill yang waktu itu sedang didekati oleh Nemesis yang keenam Jill khawatir ya dengan kondisi Carlos yang saat itu memang tidak sadarkan diri yang ketujuh Carlos yang melihat Jill tidak sadarkan diri juga sangat khawatir dan berharap Jill ini tidak mati yang kedelapan Carlos mengatakan bahwa dia akan merawat Jill yang sudah terinfeksi oleh Nemesis tersebut yang kesembilan Jill sedia karena Carlos meninggalkannya untuk mengurus sesuatu disana keliatan banget dari motion geraknya dimana memang Jill ini sedih gitu yang kesepuluh Carlos membantu Jill yang sedang dikeroyok oleh para zombie yang kesebelas Carlos menyuruh Jill untuk berhati-hati dengan Nikolai sambil menyentuh wajahnya Jill jadi memang saking sudah dekatnya si Carlos ini menyentuh wajahnya Jill dan bahkan Jill ini juga tidak menolaknya gitu oke langsung aja kita lanjut ke dalam game Umbrella Chronicles dimana aku juga disana menemukan ada 10 momen kebersamaan antara Jill dan Carlos yang pertama Carlos ini membantu Jill yang waktu itu memang sedang dikeroyok oleh para zombie yang kedua Jill ini memuji skill menembaknya Carlos karena memang waktu dibantu itu para zombie sudah ditembaki semua oleh Carlos yang ketiga Carlos yang belum mengenal Jill sama sekali langsung ingin membantu si Jill ini sendiri yang keempat Carlos menyadari bahwa Jill ini bukan warga biasa dari cara menembaknya yang kelima saat Jill menanyakan identitas Carlos Carlos ini langsung memberi tahu secara detail sampai memang dia juga menceritakan saat dia ini masih kecil dan dia juga mengklaim bahwa Jill ini akan aman jika terus bersamanya yang keenam Carlos ini memanggil Jill dengan sebutan Chika yang berarti perempuan yang sekseh gitu ya sambil menenangkan Jill yang waktu itu memang marah karena tahu bahwa Carlos ini ternyata bekerja untuk Umbrella yang ketujuh Carlos ini memberikan flashlight kepada Jill karena sangat gelap dan menyuruh Jill ini untuk berhati-hati yang kedelapan Carlos langsung bergegas membantu Jill saat melihat Nemesis yang kesembilan yaitu Carlos ini sempat bercanda dengan mengatakan bahwa Jill ini harus lebih berhati-hati saat memilih pasangan kencan waktu disana itu mereka dikejar oleh Nemesis gitu yang kesepuluh Carlos bercanda lagi dengan mengatakan bahwa Jill ini harus memandu dia berkeliling Raccoon City setelah memang si Carlos ini mengetahui bahwa Jill ini tahu banyak jalan ya tentang Raccoon City ini dan yang terakhir kita masuklah ke dalam momen kebersamaan Carlos dan Jill di Resident Evil 3 Remake yang dimana memang disini itu aku menemukan ada 32 momen kebersamaan yang memang cukup banyak karena ada dialog-dialog yang memang sudah ditambahkan oleh Capcom gitu yang pertama Carlos ini menyelamatkan Jill dari serangan Nemesis dengan menembakkan sebuah rocket launcher padahal waktu itu memang Nemesis ini sudah hampir membunuh Jill yang kedua Carlos ini membantu Jill yang waktu itu memang sudah tidak berdaya lagi karena serangan Nemesis jadi ditopang gitu untuk bisa berjalan yang ketiga Carlos berusaha merangkul Jill untuk membantunya lagi tapi Jill ini menolak mengatakan bahwa dia ini baik-baik saja yang keempat meskipun Jill mengetahui bahwa Carlos ini merupakan anggota UBCS dia tetap mengikuti Carlos meskipun sebelumnya sempat marah yang kelima Carlos ini menyebut Jill dengan sebutan fine young lady padahal mereka ini baru saja bertemu dan belum saling mengenal yang keenam Carlos menyebut Jill dengan sebutan super cop yang berarti memang Carlos ini sudah merasa nyaman ya dengan Jill sampai dia menyebutnya dengan percandaan yaitu super cop yang ketujuh Carlos ini sekali lagi bercanda dengan menyebut Jill ini sebagai tall drink of water karena Jill ini harus melewati api yang membara di sana jadi seolah-olah dia memberikan semangat gitu yang kedelapan Carlos sempat menyebut Jill sebagai partner atau rekan kerjanya tapi Jill ini menepis hal itu yang kesembilan Carlos membela Jill saat Nikola ini tidak mempercayai Jill di tim mereka yang kesepuluh saat Nemesis datang Jill ini memancing perhatian Nemesis agar Carlos tetap aman yang kesebelas setelah selesai dengan urusan Nemesis Jill langsung mengontak Carlos dan disana juga Carlos langsung mengekspresikan kekhawatirannya terhadap Jill sendiri yang kedua belas Carlos membantu Jill dari Nemesis sekali lagi yang ketiga belas Jill membantu Carlos untuk berdiri yang waktu itu memang terjatuh gitu ya yang keempat belas Jill berterima kasih kepada Carlos karena sudah membantunya yang kelima belas Carlos mengatakan bahwa Jill yang membantunya duluan dan menganggap Jill ini memang lebih berani daripada dirinya yang ke enam belas saat Jill mengatakan bahwa yang terpenting adalah untuk menyelamatkan semua orang dari Raccoon City Carlos mengatakan bahwa Jill akan selamat yang ke tujuh belas Jill khawatir dengan Carlos yang tidak ikut dengannya dalam satu kereta yang ke delapan belas Carlos mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Jill di dunia yang dingin, kejam, dan tanpa dia sendiri atau Carlos Les World ya katanya yang ke sembilan belas Jill dan Carlos ini terus bertatap-tatapan sampai akhirnya mereka terpisah atau sampai akhirnya mereka tidak bisa melihat satu sama lain lagi karena memang keretanya sudah berjalan yang ke dua puluh Carlos mengatakan pada Tyrell bahwa Jill tidak seperti siapapun yang pernah dia temui sebelumnya yang ke dua puluh satu Carlos langsung bergegas membantu Jill saat mendengar bahwa Jill ini dalam keadaan bahaya yang ke dua puluh dua Carlos ini membantu Jill saat melihat Jill ini sudah tidak berdaya karena terinfeksi yang ke dua puluh tiga Carlos berusaha mencari vaksin untuk si Jill ini sendiri ke dua puluh empat Carlos mengatakan bahwa Jill ini sudah tahu tentang kejahatan Umbrella tapi tetap mempercayai dirinya yang ke dua puluh lima Carlos ini menunggu Jill yang memang waktu itu tidak sadarkan diri sampai si Carlos ini tertidur di sana juga yang ke dua puluh enam Jill mengalami mimpi buruk bahwa Carlos berubah menjadi zombie dan di sana juga Jill tidak tega untuk menembak si Carlos ini sendiri yang ke dua puluh tujuh Carlos membantu Jill untuk melihat di mana si Nemesis ini bersembunyi yang ke dua puluh delapan Carlos sekali lagi membantu Jill dalam melawan Nemesis dengan menabrakan sebuah mesin derek ke arah Nemesis yang ke dua puluh sembilan Carlos ini tahu kalau Jill ini pasti baik-baik saja meskipun ditinggal melawan sebuah BOW yang berarti Carlos ini memang sudah sangat mengenal si Jill ini sendiri ya yaitu pribadi yang kuat juga yang ke tiga puluh Jill yang melihat Carlos tidak sadarkan diri langsung mendekatinya dan tentunya langsung sangat khawatir yang ke tiga puluh satu Carlos membantu Jill dari serangan Nikolai ini sendiri yang ke tiga puluh dua atau yang terakhir Jill tidak tega menembak Nikolai karena Jill takut tembakannya ini akan terkena Carlos juga nah itulah semua momen kebersamaan antara Jill dan Carlos yang menurutku memang sejak pertama kali Carlos ini bertemu dengan Jill Carlos sudah merasa nyaman dengan Jill sedangkan Jill ini memang masih belum merasa nyaman ya dengan Carlos karena tentunya ada juga faktor perbedaan organisasi di mana mereka bekerja karena kan Jill ini bekerja di Stars sedangkan Carlos ini bekerja di UBCS ya di mana dua organisasi itu berlawanan mungkin di awal-awalnya Jill ini juga berpikir ya bahwa si Carlos ini juga pasti terlibat dalam kekacauan BOW itu tapi ternyata memang kan Carlos belum tahu apa-apa ya tentang itu tapi lama-kelamaan Jill ini juga makin merasa nyaman dengan keberadaan Carlos yang memang selalu membantunya dan membela keberadaan Jill juga gitu jadi ya kira-kira sama seperti hubungan antara Claire dan Steve yang memang kesimpulannya juga semacam itu dan kalau kalian mau lihat silahkan kalian lihat aja ya di kolom komentar di bawah udah aku kasih link disana dan itulah momen kebersamaannya kalau kalian punya request lainnya lagi silahkan kalian komen aja di kolom komentar di bawah dan jangan lupa memakai hashtag drumtalks supaya kami lebih gampang untuk carinya atau kalian juga bisa DM ke Instagram kami yaitu di addroom1 karena disana kami juga tentunya bakal ngebacain DM kalian aku juga mau berterima kasih sekali lagi ya kepada Raina David Rizad, Toyenol Animatronic dan juga Saputri Rini yang sudah merequest untuk topik kali ini dan tentunya terima kasih juga ya kepada kalian semua yang sudah menonton video ini and see you guys in the next video Seterom!